Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Kali ini untuk mata kuliah manajemen perbankan Dan tidak terasa ya Kemarin semester 3 sudah terlewati Hari ini untuk kelas di SGAB 24 ini memasuki semester 4 Dan di semester 4 kembali bertemu dengan Saya kali ini dengan mata kuliah manajemen perbankan Baik, saya kira di SGAB ini banyak sekali Mahasiswa dan mahasiswi dari lembaga keuangan Khususnya perbankan Baik, ada yang di BJB Kemudian BPR BPR Syariah Dan beberapa juga mungkin yang tidak di bank juga Aplikasi juga dalam perbankan Baik itu sebagai nasabah kredit maupun nasabah penabung Bapak ibu di SGAB 24 yang sangat saya banggakan Untuk pertemuan pertama ini Kita akan membahas kontraksi labi Atau rencana pembelajaran semester Untuk beberapa minggu ke depan Atau tepatnya selama satu semester 4 ini Nah, dalam manajemen perbankan ini Rencana pembelajaran semester Di sini ya Kami di dosen pembina mata kuliah manajemen perbankan Yang tidak hanya saya sebenarnya Di reguler itu ada Bu Kisti Kemudian ada Pak Haji Rusmin Cuma untuk di kelas karyawan Ini diutamakan memang struktural Kebetulan yang di struktural saya Jadi untuk pengampu mata kuliah manajemen perbankan Dengan saya sendiri Nah, CPL Prodi sudah menentukan Capaian pembelajaran Atau learning outcome Atau kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki Manakala mahasiswa dan mahasiswi Di semester 4 Khusus manajemen perbankan ini Jadi mampu apa-apanya itu harus tercapai Salah satu yang diinginkan Prodi Manajemen CPL Prodi ini Bapak Ibu perlu diketahui Bahwa CPL Prodi ini Diturunkan dari visi dan visi Prodi Kemudian Supaya visi-visi itu tercapai Pada setiap mata kuliahnya Maka Prodi menentukan CPL Atau capaian pembelajaran Atau kompetensi Atau learning outcome Jadi setelah beres semester 4 Khusus mata kuliah ini Prodi menginginkan Aspek CPL-nya Seperti ini Sesuai SN Dikti Standar Nasional Dikti Bahwa CPL itu terdiri dari 4 unsur Yang pertama unsur sikap Kemudian unsur pengetahuan Knowledge Kemudian unsur keterampilan umum Dan keterampilan khusus Ada 4 untuk SN Dikti Nah kalau SN PT Setiap perguruan tinggi Silahkan menambahkan Yang membelebihi dari standar Dikti tadi Nah untuk aspek sikap Standar Dikti itu Menentukan dan menetapkan Kurang lebih 13 aspek sikap Tetapi Kita kira bahwa Tidak semua aspek sikap itu Harus dipenuhi Karena kalau dipenuhi Diinginkan Ini akan mengakibatkan Kepada kedalaman dan keluasan Pada setiap mata kuliah Ini bisa tidak 3 SKS Bisa sampai 6 SKS Bahkan bisa di 2 semester Sehingga Prodi menentukan Dan memilih Yang urgen Aspek sikap dari yang 13 itu Aspek mana saja Tentu ketiga aspek yang dipilih ini Sudah disesuaikan dengan Visi dan misi Dari setiap Prodi Nah dari aspek sikap Untuk manajemen perbankan ini Prodi itu menginginkan Aspek sikap yang ketiga Dalam aspek sikap yang ketiga ini Mahasiswa itu Dalam manajemen perbankan Harus memiliki kemampuan Berkontribusi Dalam peningkatan mutu kehidupan Bermasyarakat Berbangsa Bernegara Dan kemajuan peradaban Berdasarkan Pancasila Nah kaitannya dengan Manajemen perbankan Berarti Si mahasiswa ini Setelah mengikuti Perkuliahan manajemen perbankan Itu harus punya kontribusi Peningkatan baik secara Ilmu riset Riset Untuk kemajuan perbankan Kemudian pengabdian kepada Masyarakatnya Misalnya Sosialisasi pentingnya menabung Sosialisasi bagaimana Cara pengajuan proposal kredit Atau yang lain-lainnya Kemudian sikap yang ke enam Ini bekerja sama Dan memiliki kepekaan sosial Serta kepedulian terhadap Masyarakat dan lingkungan Jadi di manajemen perbankan Juga Nanti ada kepekaan terhadap Masyarakat dan lingkungan Misalnya Nanti Di kasus perbankan Misalkan Ada nasabah yang kesulitan Persyaratan pengajuan kredit Kita sebagai seorang akademisi Yang memiliki kemampuan ini Tidak ada salahnya Membantu Peduli Kepada masyarakat Yang Kurang paham Kemudian sikap yang ke sepuluh Menginternalisasi Semangat Kemandirian Kejuangan Dan kewirausahaan Jadi ini Tiga aspek sikap ini Yang diinginkan Dalam mata kuliah Manajemen Perbankan ini Walaupun kita di Dosen Ada yang kurang setuju Harusnya kita Tepatnya di aspek sikap keempat Disini tidak ada Atau bahkan sikap kesembilan Tetapi Mau tidak mau Kita harus melaksanakan Apa yang menjadi Patokan dari Prodi Yang sudah ditentukan oleh tim Kurikulum Kemudian Prodi Juga Pada mata kuliah ini Bapak ibu Diska Dua puluh empat Menghendaki Atau Menginginkan Mahasiswa itu Mampu Dari sisi Kompetensi Atau Keterampilan Umum Yang pertama Dimana Setelah Mengikuti Perkuliahan Manajemen Perbankan Mahasiswa Mampu Menerapkan Pemikiran Logis Kritis Sistematis Dan Inovatif Dalam Kontek Pengembangan Atau Implementasi Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Misalkan Dalam Jaringan Kemudian Software Dan Yang lain Ini Tentu Saja Memperhatikan Dan Menerapkan Nilai Humaniora Yang Sesuai Dengan Bidang Keahliannya Jadi Mudah-mudahan Nanti Setelah Beres Ini Kemampuan Ini Bisa Di Di Apa ya Istilahnya Diterapkan Kemudian Dimiliki Oleh Semua Mahasiswa Makanya Ada Tes Middle Ataupun Ada Tes Akhir Itu Dalam Raka Mengukur Walaupun Sebenarnya Secara Real Implementasinya Juga Belum Tentu Juga Mungkin Harus Ada Pemagangan Kalau Memang Kompetensi Umum Dan Kompetensi Keterampilan Umum Keterampilan Khusususnya Ini Lebih Detail Kemudian Yang Kedua Keterampilan Umum Mampu Menunjukkan Kinerja Mandiri Bermutu Dan Terukur Saya Kira Nanti Dengan Tugas Tugas Mandiri Kemudian Tugas Kelompok Ini Keterampilan Umum Bisa Kita Dapatkannya Kemudian Prodi Menginginkan Keterampilan Umum Yang ketiga Dimana Mahasiswa Mampu Mengkaji Implikasi Pengembangan Atau Implementasi Ilmu Pengetahuan Teknologi Yang Memperhatikan Dan Menerapkan Nilai Humaniora Implikasi Pengembangan Dan Implementasi Ilmu Pengetahuan Misalnya Dalam Pengukuran Rasio-rasio Yang Walaupun Sebetulnya Sudah Bukan Lagi Hal Baru Bagi Orang-orang Diperbankan Karena Pengukuran Rasio Ini Sudah Biasa Mereka Lakukan Tetapi Pengembangan Yang Dimaksud Misalkan Ada Software Untuk Penghitungan Rasio Yang Secara Otomatis Misalkan Di software Itu Kan Kita Hanya Bisa Menampilkan Raca Labar Rugi Nah Tidak Ada Salahnya Juga Di Laporan Keuangan Itu Menampilkan Rumus Rasio Misalkan Likuditas Cash Rasio Quick Rasio Begitu Diklik Langsung Keluar Sendiri Dengan Interprestasinya Dalam Software Jadi Orang Accounting Ataupun Orang Keuangan Tidak Harus Menghitung Kembali Karena Software Sudah Lengkap Dengan Rasio Rasio Ini Bagian 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 Yang Mampu Menerapkan Keterampilan Umum Walaupun Kita Tidak Dituntut Sampai Di Sana Juga Kenapa Karena Memang Harusnya Praktek Di Lab Untuk Reguler Mungkin Bisa Kalau Untuk Kelas Ekstensi Karyawan Apalagi Pulang Kerja Jam Malam Saya Kira Ini Kesulitan Kita Masuk di Lab Ataupun labnya juga memang Belum selengkap lab-lab fakultas lain Kemudian ada keterampilan khusus Yang diinginkan oleh Prodi ini Keterampilan khusus Di sini Dimana nanti mahasiswa setelah Selesai perkulian ini Mampu menyelesaikan masalah rutin Fungsi manajemen Perencanaan Nanti ada perencanaan panding Ada perencanaan kredit Kemudian perencanaan keuangan Kemudian bagaimana organizingnya Kemudian act to actingnya Kemudian fungsi kontrolnya Karena sering Terjadi ya Antara perencanaan pengorganisasian Dan pelaksanaan itu Tidak searah Makanya di sini ada fungsi pengendalian Dan fungsi Organisasi lainnya Misalkan pemasarannya SDM Operasi dan keuangan Dengan kaidah yang berlaku Ini keterampilan khusus Jadi nanti mudah-mudahan ditugas Baik itu ke lapangan Serta tugas mandiri Ataupun tugas kelompok Ini dalam rangka Jadi Bapak ibu kalau ada penugasan Kemudian tugas Baik tugas mandiri Maupun tugas kelompok Ini jangan Alergi Kenapa? Karena dalam rangka ini Yang dihendaki oleh Prodi Dalam rangka Capaian pembelajaran Yang diinginkan Baik aspek sikap Keterampilan umum Keterampilan khusus Maupun dari aspek pengetahuannya Kemudian Keterampilan khusus Yang kedua Nanti Mahasiswa Mahasiswi Setelah Mengikuti perkulian ini Diharapkan Mampu merumuskan Dan mengimplementasikan Rencana strategik Kedalam rencana operasional Jadi misalnya Ini dalam perbankan itu Kan strategi kita ini A, B, C itu Tergantung Bukan ikut-ikutan orang Bukan ikut-ikutan kompetitor Tapi paling tidak Ada dilakukan Sebuah analisis Misalkan Analisis SWOT Atau analisis TOW Kalau TOW itu Berangkat dari Eksternal dulu Baru kita internal Kalau SWOT Dari internal dulu Strength Weakness Treatment Dan Opportunity Dari eksternal Itu dibelakangkan Tapi Walaupun demikian Tujuannya sama Nah Kalau misalkan Kekuatan kita Seperti ini Kelemahan kita Seperti ini Peluangnya Seperti ini Kemudian ancaman Seperti ini Nanti strateginya Bagaimana Setelah kita Menemukan strategi Yang tepat Yang diramu Dari berbagai aspek Baik lingkungan eksternal Maupun internal Dan strategiknya Sudah ada Baru kita Turunkan Ke Rencana operasional Mudah-mudahan Mudah-mudahan Disini juga Mahasiswa Mampu Nanti Selain materi Kan ada Beberapa tugas Itu Sebenarnya tugas Itu lebih banyak Melatih Keterampilan khusus Keterampilan umum Pengetahuan Sikap Juga Kalau hanya Presentasi Dan ceramah Mungkin Itu Lebih banyak Kepengetahuan Sebenarnya Itu juga ada Keterampilan khusus Keterampilan umum Tetapi Tidak menjadi Kompetensi Mungkin Kalau bahasa Indonesia Menjadi kompetensi Tapi Kalau di Meja-meja perbankan Kompetensi khusus Dan umumnya Kan lebih Keimplementasi Di perbankan Nah itu Bapak Ibu Capaian Prodi Yang diinginkan Prodi Jadi Setelah Wires Mengikuti Mata kuliah Meja perbankan Anda dituntut Untuk memahami Aspek sikap Tadi Ada tiga Aspek keterampilan Umum Keterampilan khusus Dan pengetahuan Pengetahuan Ada dua Yang diinginkan Prodi Itu Pengertian Pengetahuan Satu Dan ketiga Dimana Pengetahuan Satu Itu Nanti Mahasiswa Harus mampu Menguasai Konsep teori Dalam ilmu Manajemen Dan menerapkan Dalam berbagai Tipe organisasi Baik Bisnis Maupun Non-bisnis Pada tingkat Lokal Nasional Maupun Global Sementara Knowledge Yang ketiga Nanti Mahasiswa Ini Dituntut Menguasai Prinsip Kepemimpinan Dan Wirausahaan Dalam Berbagai Tipe Organisasi Itu Bapak Ibu Yang Diinginkan Saya Saya Bapak Ibu Sudah Pada Aplikasi Mudah Mudahan Seluruh Capaian Pembelajaran Yang Diinginkan Prodi Bisa Tercapai Amin Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu